Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, meski sudah mengikuti pemilihan, namun 94 orang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kabupaten Kepayang ternyata gagal dilantik. 94 orang BPD Kepayang gagal dilantik karena adanya perubahan Undang-Undang Desa yang telah disahkan DPR RI dan ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan perpanjangan jabatan BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Menikapi perubahan Undang-Undang Desa tersebut, Bupati Kepayang Hidayatulullah Syahid mengatakan untuk 94 orang BPD yang terpilih agar bersabar menunggu sampai habis masa jabatan BPD lama diperpanjang 2 tahun. Yang sudah diselenggarakan diakui, BPD yang terpilih, tapi belum akan dilantik. Menelantiknya setelah habis masa jabatan BPD. Jadi gitu ya, jadi kan beberapa desa sudah menenggarakan ini, cepat-cepat. Nah itu kita akui. Di BAP-nya kita simpan dulu, pelantikannya, karena ada Undang-Undang, ditunda sampai dia 2 tahun lagi. Bupati Barap untuk desa yang belum melanjutkan pemilihan BPD diharapkan melakukan pemilihan sampai masa perpanjangan jabatan BPD usai. Dari Kabupaten Kepayang, Alexandra Teperbengkulu, laporkan. Dari Kabupaten Kepayang.